Oh hai, balik lagi di channel si Ciko Yup, kali ini gue bakalan mainin game judulnya Order Daybreak Ini sebenernya udah rilis dalam beberapa hari yang lalu Tapi gue baru bikin kontennya sekarang-sekarang juga Dan mungkin video ini bakalan naiknya tuh hari mingguan sih Kayaknya hari minggu malam Tapi ini gue bakalan main Dan kita milih dulu untuk servernya Oke, ini ada Asia, Amerika, Europe Oke, kita jelas ambil Asia aja ya Ada HKT8, paling baru Dan ini ada, wih bedanya apa ini? Soft Launch Kita ambil yang S1 sampai S8 aja ya Kita ambil yang baru, HKT8 Oke, kita konek ke servernya Dan ya ini kita bakalan milih kayak karakter-karakternya Ini game-game MMORPG juga, tipe-tipenya sebenernya Tapi gue ngingetinnya ke PSO Part The Star Online, kalau kalian tau Dan ini ada beberapa untuk si Ah, ya mungkin ini jog-jognya Gak bisa Oh, gender lock berarti Brieblade ini pasti cewek Terus kalau Slayer ini cowok Terus ada ini Gangslinger, cewek Terus ada Seer Seer, cewek juga Jadi yang pake cowok cuma Slayer doang ya Ini Vanguard Warrior, berarti tanker-tanker kayak gitu sih Terus ini Raider Assault Action Legatus Oh, promosinya ya Nanti bakal ada bercabang ya Mau action atau legatus kayak gitu ya Maksudnya JMA, control, mobility, teknik, survival Survivalnya yang gede Ini sih pasti ya Slayer Wih, Seer ini Buah provider Healer Sustainable Tim support Gue mau ambil ini aja sih Seer Ntar ini ada graphicnya Oke, ada cartoon mode Ada realistik juga Oh, kalau cartoon mode Lebih ke anime gitu ya Kalau realistik mungkin kayak Tipe-tipe Style-nya Korea Kalau cartoon mode Lebih ke Cipurangbang Yang cartoon mode aja Ketua, jadi jelek banget Sumpah Wah, jelek sih Jadinya jelek Cartoon mode-nya Nunggu, gue bandingin nih Mening yang Biasa aja deh What the fuck Kau we play with apa Kita skip aja deh Itu story-nya Oke, ada graphic adjustment Ini ceritanya doang Gue ini mainnya Beat-tap ya Oke, ini bisa kita Tap-tap doang Sebenernya Untuk si Misinya Sequence-nya Oke Range Dapet skill Oke, awal juga Sebenernya Lumayan Dapet gear Satu jamut Tinggal klik Ini game-game yang Santai banget Hasilnya MMO-nya Dan jelas ada BR atau battle point-nya Kayak gitu sih Dan ini Misinya Oke Ini belum ada auto Oh iya, belum Tapi kedepannya harusnya ada auto Wih, enak banget Kita ambil lagi Si Wyvern Ini ada yang temen juga ya Kita bisa Pakai yang skill-skillnya dia Nanti Harusnya Terus ada skill baru lagi Ini apa namanya Summon Oke Nge-summon No Robot gitu Wah Gak salah Nah ini nih Si partner kita bisa Ngawarin skill juga Oke Bentar loh Summonnya bisa dua kah Tetap satu sih Summonnya Tapi cooldownnya bentar banget sih Kita skip aja Untuk story Oke Ini kayaknya udah di markas ya Kita Ngobrol-ngobrol Bentar sih Gue penasaran sama ininya sih Settingannya Ada gak ya Udah dibuka atau belum Belum sih Wait, wait, wait Bentar Cuma Oh ini ada settingan Settingannya Ada ultra Ini yang paling kanan Paling bagus jelas Untuk bahasa Oke Gak ada bahasa Indonesia Musik, sound effect Oke Ini Oh ada auto revive At revival spot Untuk AFK Oke Ada target switch Joystick controller Value finger Ah yaudah Kita biasain aja sih Ini grafiknya High-high-high glow Oke Visual settingnya Cuma gini doang Gak ada yang Wah-wah banget Standar lah Ini sebenernya udah yang recommended Hampir ke rata kanan sih Tapi ya Gak terlalu gimana-gimana banget Tapi termasuk ok lah Untuk game-game MMO kayak gini tuh Oke kita kasihin nama aja SCK Wait SCK Oke Kita kerjain lagi Misi lagi Ini harusnya jelas ada auto nih Ini kita bisa auto juga Klik nih Si questnya Yang keluar ngasih ini Dibantuin ada summon Oke kita keluarin skill yang temen kita Koe juga sih GG Ini bener-bener ngingetin gue ke PSO Sebenernya Cuma emang Kalau dibandingin game-game ini sih Jauh banget kan ya PSO tuh kayak action RPG gitu MMO-nya Tapi Eh bukan MMO juga sih Ya MMO-MMO gitu lah Dungeon-based tipenya Kalau PSO tuh Correct me if I'm wrong Cuma kalau ini MMO banget Lihat aja banyak karakter-karakter lain Yang ada disini Terus kita bisa learn skill juga Oke ini skill HP Oke scalingnya dari attack ya Oke Untuk sih Healing healing Skill healing Fuh areanya gede banget sumpah Untuk yang healingnya Ini sebenernya game-game beginian tuh Apa ya Dibilang sepi Nggak juga Tapi Nggak akan banyak orang yang Bener-bener Bakalan stay lama Itu tuh jarang Kalau yang bisa stay lama Kecuali yang udah IP-nya emang Apa ya IP-nya mungkin yang udah emang Terkenal Kayak Ragnarok lah Itu mungkin Masih banyak sih Yang Stay Kayak ini Naik-naik lantai Kayak tower mungkin ya Ini udah ada auto ya Lihat nih Udah ada auto juga Nggak kebut Kak Fitur auto-nya Tapi ini serius Untuk support yang healer gini Punya summon tuh Atau familiar yang kayak gini Ini bener-bener membantu Jadi kita bisa Main Yang pengen Ya solo sih Meskipun Gak akal Tidak solo banget Tapi at least Bener-bener yang Sainnya yang Ternyata solo Itu masuk akal juga Dia bisa ngeheal Dia bisa Ngawarin summon Buat Atau familiar Buat ngebantu dia Attacknya Itu bener-bener bagus sih Tapi Jujur UI Ini ya Gue Entah punya Kayak stereotip Kalau UI-UI nya Kotak-kotak gini nih Yang bentukannya tuh Kako-kako Kotak-kotak begini tuh Kayak Oke Ini udah emang ada Apa ya Kayak Templatenya Jadi Dan Itu kayak Game-game yang Agak kurang Kalau menurut gue Tapi ini SR Partner Si Rengka Nanti mungkin kita bakal ngumpulin SR Partner Kayak gini Gacha-nya kali ya Kita bisa claim-claim Oke Kita equip lagi Oh ada yang Mountnya Pake sepeda Oke Enrich level 16 Cukup kenceng Untuk naik levelnya Sebenernya game ini tuh Oke Equip lagi Wuuu Banyak banget ini Kayak Raid Hah Gua auto ini Wah Sayang Si Apa ya Si kameranya Gabisa dijauhin lagi Exp leader segini Ini Kayaknya udah pada tembus Semua dah Kita jaga di gerbang doang Itu Element And protect the shelter Oke Protect the shelter Dan ada yang lewat Jadi tahan di tangga aja Disini Oke Udah level 16 Kita reward lagi Oke Ini untuk mapnya ya Mapnya pun liat tuh Nggak kayak gimana-gimana banget Bentukannya Yah Biasa-biasa aja Tapi Ini cukup Menurut gua Dan yang Bisa gua apresiasi Kayak si Apa ya Mungkin dari kayak Ilustrasinya itu bagus Dan ini ada Minigame-minigame kayak gininya Ini bagus Menarik Oke Dulu Kalo main arcade Kalo seumuran Mungkin sama Enggak sih Enggak Umuran gua juga Kayaknya di bawah gua juga Yang lebih tua deket Yang main arcade Soalnya pas jaman gua Arcade-arcade tuh Udah mulai jarang sih Mesin-mesin arcade tuh Tapi ini game-game arcade sih Buset 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 Oh ini nggak bisa Oh ini bisa auto juga Harusnya Wait Wait Nggak bisa auto Ini kita mesti ngeklik-ngeklik doang Si Mission-nya sih Oke Menarik Menarik Terus kita lanjut lagi Oke Ini repair apa Niche Enhance Oke keren dulu Enhance your Tree gear Oke Kita naikin level gear kita Bus-busan Ada costnya ini pake Si resource-nya gitu ya Oh bentar Kita Gua mau Ini dulu ya Shop-nya ya Pertama Ini ada yang bisa diklaim free Ini top up-nya 19.000 19.000 Sampai 1,7 Sekarang Oh iya Sekarang tuh udah naik ya Sebenernya Untuk si top up Top up gini Kalau dulu kan Sekitaran 17.000 Atau 16.000 Terus paling mahal 1,6 Ini kayak naik Sekitar 2 ribuan lah Ya efek dari dollar Juga yang menguat Dan rupiah Melemah Ini tuh sebenernya Jadi ya Standar 19.000 Oke Itu dia Untuk si Apa ya Mungkin si Top up-top up-nya Kita bakal naikin lagi Ini gue pengen naikin Level up-in yang si Summon sih Gue pengen liat Ini sebenernya Kalau dari Lumayan rame Orang-orangnya Yang di HKTN8 ini Melihat rata-rata Gacha Shard-shard gitu ya Mungkin gue bakalan Ini dua aja Mungkin potong Dan gue bakalan Ntar lanjutin Kalau udah ada menu gacha Juga sih Oke kita ini Diminta untuk Nge-deploy partner Sebenernya Oh yang Si Rengka Oke kita deploy Ini ada yang Namanya fitur partner Disini Nambahin BP juga Dan nanti mungkin Si partner ini Mesti kita naikin levelnya Juga sih Rengka tuh Oke Oh ini ada more power juga Iya first stop up Oh iya Disini ada first stop up juga ya Ini first stop up Kita bakalan dapet si Weapon Yang merah Terus Ini partner SSR partner Di hari pertama ya Di hari kedua Ini Recruitment ticket Gacha ticket Terus Taito Sama chip-chip Beginian lah Tapi Ini untuk Weaponnya tuh Sebenernya bakalan Disesuai sama Job yang kalian pilih sih Kayak gitu Kita bakal lanjutin lagi Nah ini ada yang namanya Partner respect Oke Jadi disini Harusnya kita bisa Dapetin Partner Kalau nggak Weapon sih Harusnya Wait Wait select Oh nggak Dispect ya Ini Wait wait Oh dapet XP Bukan gacha Bukan You can level up Partners to improve Their basic attributes Ini Dispect Oh kayak Ini Kayak apa sih Nyuruh Cabut lah Nyuruh pergi Buat Nyelesaikan misi Oke Kita mesti level up Partner Partner kita Sampai level Naikin 3 level Oke Udah Bis Kelebihan Tapi itu Si partnernya Yang bakalan Apa ya Mungkin naikin BP kita juga Ini ada benefit Juga Nah ini ada Daily shine Juga Oke Di hari ketujuh Kita bakal dapet Partner SSR Shardnya Sini Nah hari kedua Rachel Ini jualan-jualan Si beauty Beauty karakter Sih Lus Pre-regis Bisa diklaim Duga Dapet Endless Shard Unlock Oke Ini untuk yang kartunya Tipenya gini Untuk si gambarnya Nah ini yang Release-nya kayak gini Ini deploy-nya Cuma bisa Dua Syaratnya harus Clear Babylonia Floor 6 Gue sebenarnya Bisa aja Untuk clear Babylonia Floor 6 Next mungkin Gue bakalan Clear dulu aja Untuk si Babylonia Oke ini Gue udah bisa Unlock Si slotnya Untuk partner Gue bisa Masukin lagi Yang si slow Eh jangan Jangan si slow Ini nih Si enok Oke Naikin BP juga Ini udah mulai Kebuka Sia Jadi Mesti Diselesaikan Dulu Kayak misi-misinya Buat nge-unlock Fitur-fitur Dan nanti Ini bisa Nge-unlock Mon juga Ini untuk Babylonia Juga Ini tuh Bisa dapetin Kayak tower Babylonia Ini tuh Simple-nya Kayak gitu Terus Ini exchange Menu Nah kita Bakalan Naikin lagi Skillnya Gue bakal Naikin lagi Nanti mungkin Gue bakal tunjukin Untuk fitur Gacha-nya aja sih Oke ini Terakhir Mungkinnya Gue bakal tunjukin Untuk si Kayak raid-nya Masuk dungeon Oke Jadi ini Gue bakal Masuk ke dungeon Partinya Random Barang orang lain Gue bakal tunjukin Seharusnya Nggak akan Jauh Lama-lama Banget sih Dungeon-nya Oke Gue udah dapet Minipun Sebenernya Jadi next Menang Dan Untuk di dungeon Ini bisa auto Dan gue partinya Sama Healer Sama Oke Dapet Ini boss Minibossi Ini simple Ya sama Kayak dungeon Dungeon lain Disini Mesti Beresinnya Waktunya Kurang Gak 7 Menit Jadi ini Pasti Dungeon-nya 5 menit Tan Harusnya Terus HP Lebih dari 50% Dan Mungkin Gue bakal Potong-potong Jauh Untuk si Dungeon-nya Juga Oke Udah Bleres Untuk si Dungeon-nya Juga Dan Kita Dapet Weapon Weapon Ungu Lumayan Banget Ini Wih Nih Liat Nih Dapetnya Weapon Ungu Sama Equipment Equipment Ungu Gua Lumayan Dapet Semua Gokil Juga Dapet Dapet Ungu Lumayan Bp Naik Lagi Jelas Tapi Kayaknya Segitu Dulu Aja Untuk Video Ini Dan Ini Gua Cukup Rekomendasi Untuk Gamenya Kalau Kalian Pengen Nyari Game Yang Santai Memang RPG Bisa Di Auto Dan Ini Ada VVP Nya Juga Ini Cukup Enak Dan Ngingetin Gua Kayak PSO Cuma Emang Beda Banget Gameplay Ini Versi MMO Dan Lumayan Gua Rekomendasi Asal Kalian Gak Spend Duit Doang Dan Ekspektasi Kalian Bakal Direndah Atau Rendah Jangan Tinggi Tinggi Soalnya Ini Ada Battle Point Dan Ada Fitur KIP Jadi Gak Akan Ramah Free To Play Tapi Kalau Kalian Ekspektasinya Rendah Ini Game Skip Skip Terusi Dan Kayaknya Juga Gak Terlalu Strong Untuk Story Kalau Ada Yang Baca Story Mungkin Bisa Kalian Comment Di kolom Kommentar Dijelasin Story Tentang Apaan Tapi Ini Game Yang Cukup Fun Kalau Menurut Gua Jadi Sekian Untuk Video Kali Ini Jangan Bukan Subscribe Share Comment Lain Sampai Dengan Video Dekat See Bye